A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil Masih usia belia belasan tahun Nabi di atas kenderaan Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu di belakang Kata Nabi SAW Ya gulam Wahai anak kecil Wahai anak yang masih belia Dengarkan baik-baik Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting Di antara kalimat penting diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu Wa'alam anna al-umma talaw ijtama'u Ala an yanfa'uka bi shay'in Lam yanfa'uka illa bi shay'in Qad katabahu Allahu laka Wa in ijtama'u Ala an yaduruka bi shay'in Lam yaduruka illa bi shay'in Qad katabahu Allahu alaik Rufiatil aqlamu Wajafatissuhufu Yang artinya Wahai anak Dengarkan Dan perkataan Nabi Muhammad SAW Kepada satu orang daripada umat Itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas Untuk kita juga Untuk saya Untuk bapak yang hadir Untuk ibu-ibu yang hadir Untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir Untuk seluruh manusia yang tidak muslim Ini nasihat untuk mereka Hanya mereka saja yang tidak mau beriman Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah Kata Nabi SAW Kepada umatnya Wa'alam ketahuilah Anna al-umma talaw ijtama'at Law ijtama'u Sesungguhnya semua manusia ini Kalau semuanya sepakat Bermufakat Semuanya membuat sebuah mufakat Untuk memberikan satu manfaat kepadamu Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu Semua kita sepakat Semua kita kumpul Rapat untuk memberikan satu manfaat Tak bisa Kata Nabi SAW Illa Bishay'in qat katabahu Allahulak Kecuali kalau Allah sudah takdirkan Manfaat itu sampai kepadamu Lihat Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Allah Lalu Nabi mengatakan Wa'ini istama'u Kalau mereka semua sepakat Semua mufakat Semua datang Semua kompromi Untuk memberikan satu mudarat Kepadamu Satu mudarat Semua manusia berkumpul Memberikan kamu satu mudarat Mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu Illa qat katabahu Allahulak Kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan Akan datang kepadamu mudarat itu Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun Selain Allah tidak bisa apa-apa Semua yang datang kepada kita manfaat Datangnya dari Allah Mintanya kepada Allah Semua yang datang kepada kita dari mudarat Datangnya dari Allah Bukan dari makhluk Dan minta perlindungannya kepada Kepada Allah Dan setiap hari kita mengucapkan Aku mohon perlindungan kepada Kepada Allah Setiap hari kita baca tidak Setiap hari kita baca Al-Quran Sebelum kita baca Al-Quran Kita membaca Aku berlindung kepada Allah Ini yang benar Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul izzati wal jalala Jangan minta perlindungan kepada manusia Mereka tidak bisa apa-apa Jangan minta perlindungan kepada makhluk Apalagi kepada jin penunggu Penunggu apa saja Penunggu laut Penunggu gunung Penunggu Pohon penunggu Sumur keramat Penunggu Tidak ada semuanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Manusia Manusia Lebih mulia daripada jin Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka Ada Nabi Adam Manusia Ada iblis Dari kalangan jin Siapa Yang disuruh sujud ke siapa Pertanyaannya yang disuruh sujud Siapa yang disuruh sujud Kepada siapa disuruh sujud Jin Iblis disuruh sujud kepada Kepada Nabi Adam Nabi Adam manusia Iblis itu jin Penunggu penunggu yang diakini banyak manusia Itu jin Gunung apa namanya Bungung Ranjani Kata orang ada penunggunya Ya ada penunggunya silahkan Tidak ada masalah Gunung gunung ada penunggunya Lautan ada penunggunya Ada jin yang hidup disana Pohon-pohon besar ada penunggunya Tempat-tempat kosong ada penunggunya Tidak masalah ada penunggunya Memang jin ada dimana-mana Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka Tidak Yang punya gunung itu Allah jin cuma sekedar nunggu aja disitu Dia numpang tinggal disitu Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah Tapi kita berasal dari Nabi Adam Iblis dari bangsa jin Anak keturunan Nabi Adam adalah kita Jin-jin manapun penunggu Manapun yang diakini manusia sedang menunggu Itu keturunan Iblis Dan bala tentaranya Iblis yang diserujud kepada Nabi Adam Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah Jin Ada apa ini Kenapa kita Kita hinakan Kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa ta'ala kepada manusia Dengan menyuruh jin Sujud kepada Nabi Adam Kenapa sekarang Jin itu pak Kalau kita nyembah-nyembahnya Minta kepada senang hatinya Balas dendam dia dulu Ayah kami yang sujud kepada ayah Kalian sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami Nyembah-nyembah kepada kami Buat persembahan Buat sesajen kepada kami Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata Sesajennya kepada jin Betul tidak Itu mereka Jangan kita umat Islam Kita umat Nabi Adam Umat Nabi Muhammad Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam Satu Agama Tauhid Ikhlas kepada Allah SWT Dalam setiap ibadahnya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati